Di sini, Ugrimat Bihub Bialiyin dipolitisir menjadi Ugrimat Bihub Bialawi. Dia mencangkok ajaran kecintaan kepada Saidina Ali, dibelokkan menjadi cinta kepada para habaib, bahkan sampai membuat sebuah komunitas muhebbin-muhebbin. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, cukuplah kita dibohongi selama ini oleh para habaib yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Tesiski Haji Imaduddin Usman membatalkan mereka sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, kita sudah tidak boleh lagi mempercayai mereka sebagaimana selama ini yang terjadi. Dan mari kita melihat realita, di samping memalsukan nasab, mencantolkan dirinya sebagai keturunan Nabi, ajaran-ajaran yang mereka sampaikan juga ternyata mengklaim sebagai ajaran aswaja, tetapi tidak kita temukan dalam referensi aswaja apa yang mereka sampaikan. Bahkan secara fenomologis, mereka mencangkok ajaran-ajaran siah, tapi mereka tidak mau mendeklir sebagai orang siah. sehingga akan sulit untuk dievaluasi atau untuk dikritisi oleh orang siah itu sendiri. Sebenarnya tidak apa-apa kalau mereka mau ngaku siah, tidak ngaku-ngaku aswaja, tapi perilakunya hanya mencangkok, bukan keseluruhan dari ajaran siah yang bermanfaat atau dianggap menguntungkan oleh mereka, mereka pakai. Salah satu contoh, kita kenali siah, dari definisinya saja dulu. Ini ada kitab Ad-Dinul Islam At-Ta'lif As-Sai Hasan Mansur dan As-Sai Abdil Wahab. Jis yang kedua, halaman ke-68, As-Sia'ah. As-Sia'ah itu Ta'ifatun Ugrimad Bi-Hubbi Aliyyin Kar-Ramallahu Wajhah. Siah itu orang yang sangat mencintai, sebuah kelompok yang sangat mencintai kepada sahabat Ali Kar-Ramallahu Wajhah, melebihi daripada kecintaannya terhadap sahabat-sahabat yang lainnya. Wa ta'afs-sahabat-lahu wa di'abna'ihi eh, ja'alahu imaman. Bahkan, keyakinan siah, hanya sahabat Ali dan keturunannya lah yang berhak untuk menjadi pemimpin. Nah, di sini Ugrimad Bi-Hubbi Aliyyin dipolitisir menjadi Ugrimad Bi-Hubbi Ba'alawi. Dia mencangkok ajaran kecintaan kepada Sayyidina Ali dibelokkan menjadi cinta kepada para habaib, bahkan sampai membuat sebuah komunitas muhebbin-muhebbin. Wa ta'afs-sahabat-lahu wa di'abna'ihi bahkan menjadikan rizik sebagai imam besarnya yang seolah-olah karena mengaku sebagai keturunan Sayyidina Ali seolah-olah riziklah yang paling berhak untuk menjustifikasi sebuah kebenaran agama dan pergerakan-pergerakan keagamaan. Dan pola ini juga dipakai secara kultur juga oleh Habib Syed seolah dia pemegang kebenaran terus menjustifikasi rizik sebagai gurunya NU yang ini akhirnya mendapatkan protes dan perlawanan yang justru merungkap klan Pak Alawi itu sendiri seperti para Habib yang lainnya merasa dirinya yang lebih mulia dari orang Jawa dan warga negara Indonesia lainnya. dan si'ah itu sesungguhnya adalah sebuah partai politik sebuah gerakan politik yang menyerukan terhadap kepemimpinan Sayyidina Ali terutama setelah Perang Sifin. وَيَقُولُوا إِنَّهُ أَلْأَحَقُّ بِهَا para orang-orang si'ah mengatakan bahwa Sayyidina Ali yang paling berhak atas kepemimpinan atau kekhilafahan. وَلَكِنَّهُ أَلْأَحَقَنْتَابِ ya orang-orang si'ah itu خَلَّةَ سَتَبِدِّينِ يَوْكَوْيَ تَعْوَ تَهُ mencampur adukan antara politik dan agama untuk memperkuat misi-misi mereka. Ini juga diadopsi oleh para Habib kita perhatikan kalau demo pasti hari Jum'at mau meniru revolusi Iran yang selalu diawali pada hari Jum'at untuk menggulingkan Reza Fahlevi pada waktu itu. Yang kedua kita lihat Pilpres 2019 yang lalu mereka menyeret persoalan politik seolah-olah menjadi persoalan agama dengan menganalogikan Perang Badar rekam jejak bidato-bidato para Habib dan para pengikut-pengikutnya masih sangat banyak dan tidak bisa dihilangkan. Pada Pilkada DKI lebih parah lagi bahkan bisa menuduh sebagai kafir terhadap orang yang berbeda dalam pilihan politik. inilah pencampur adukan antara gerakan politik dan gerakan agama yang seharusnya kita sudah mulai cerdas jangan mau lagi bangsa ini dibodohi oleh klan Ba'lawi yang mengaku mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Al-Islam tapi ternyata tidak terbukti dan yang mengaku maku Ahlu Sunawal Jamaah tapi polanya hanya comot sana comot sini dari apa yang ada di dalam ajaran Siah sangat berbahaya sekali kita mengertinya di Ahlu Sunawal Jamaah tetapi sebenarnya dia hanya melakukan trik-trik politik untuk tujuan-tujuan kekuasaan dan orang-orang Siah itu menjadikan kekhususan hak hanya Sayyidina Ali dan anak turunnya menjadi pemimpin bahkan dalam perspektif akidah ini bisa kita lihat di Iran disitu ada sebuah kota yang namanya KUM yang mendidik seluruh keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam untuk diseleksi menjadi pemimpin kalau memang itu ajaran Siah dijalankan secara konsekuen mungkin kita bisa pahami tetapi comot-comot ajaran Siah hanya suatu hal yang untuk memframing dan menguntukkan gerakan politik para klan Ba'lawi itulah yang sering mentipu masyarakat mereka dianggap ahlu sunnah wal jamaah tetapi sekali lagi kebodohan masyarakat tentang ajaran ahlu sunnah wal jamaah sering dimanfaatkan dengan asobiyah yang sebenarnya persoalan kepemimpinan adalah persoalan kemasyarakatan dan kontekstual memang wajib didirikan tapi atas dasar terlaksananya supremasi hukum dan terlaksananya keamanan atau terjaganya atas kebaikan umat manusia bukan golongan pergolongan ini sekilas ya bisa kita simulkan bahwa selama ini para habaib mengaku sebagai ahlu sunnah wal jamaah tapi perilaku dan apa yang mereka berbuat hanya comot-comot secara tidak bertanggung jawab dari ajaran-ajaran syiah sadarlah wahai bangsaku ilmu pengetahuan sudah sangat terbuka kita bisa belajar lebih banyak lagi dan kita memberikan contoh kepada anak cucu kita untuk selalu belajar dan belajar jangan terpungkung oleh doktrin-doktrin yang menyesatkan yang selama ini dibawa oleh para klan Baalawi yang dulunya mereka datang ke Indonesia adalah antek-antek penjajah Belanda sekali lagi mereka datang ke Indonesia dibawa oleh penjajah Belanda kafir dijadikan antek-anteknya dalam memperkuat posisi penjajahan di Nusantara ini dan pribumi seluruhnya pada saat itu melawan sehingga terciptalah kemerdekaan kita sekarang mengisi dengan ilmu pengetahuan bukan dengan taklit buta walafuminkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh